Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fatih Nabi Ibrahim berdoa Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku Di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka Dan beri rejekilah mereka dari buah-buahan Mudah-mudahan mereka bersyukur Quran Surat Ibrahim ayat 37 Menurut pengarang tafsir jala lain, doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan Dengan disuplainya buah-buahan dari To'if ke Mekah Namun menurut ulama lain, air zam-zam adalah yang pertama kali Allah SWT berikan Kepada keluarga Nabi Ibrahim Sumber air zam-zam terletak di kompleks Masjidil Haram di kota Mekah Dalam berbagai perspektif, banyak keunikan air zam-zam Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Jabir Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda Air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya Hadis Riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan Bayi Haki Bagi jama' haji dan umroh yang lapar Air zam-zam dapat diminum untuk membuat kenyang Karena sejatinya, air zam-zam itu bukan hanya berfungsi sebagai minuman Tapi lebih jauh sebagai makanan Jama' haji dan umroh bisa mendapatkan air zam-zam di seputar Masjid Haram Dengan mudah dalam jumlah yang melimpah Tentang fungsi air zam-zam yang tidak hanya sebagai minuman Tapi juga makanan Pernah dialami Abu Zar al-Ghifari Ia berkata Selama 30 hari, aku tidak mempunyai makanan kecuali air zam-zam Aku menjadi gemuk dan lemak perutku menjadi sirna Aku tidak mendapatkan dalam hatiku kelemahan karena lapar Hadis Riwayat Muslim Hadis Nabi SAW ini diperkuat dengan hadis lainnya Misalnya yang bersumber dari Ibnu Abbas Air terbaik di seluruh permukaan bumi adalah air zam-zam Di dalamnya terdapat makanan yang membangkitkan selera Obat dari berbagai penyakit Hadis Riwayat atau Broni Sekali lagi, satu-satunya air yang berfungsi sebagai makanan adalah air zam-zam Bila ada yang sakit, air zam-zam bisa digunakan untuk alat kompres Terkait dengan hal ini, Nabi SAW memberikan bimbingan Sesungguhnya demam berasal dari panas neraka Maka dinginkanlah dengan air zam-zam Hadis Riwayat Ahmad Untuk itu, bagi jamaah haji dan umrah yang demam dan panas saat beribadah Bisa langsung mempraktikannya Selain itu, bagi jamaah yang berada di kota Mekah atau juga Medina Hendaknya menjadikan air zam-zam ini Sebagai bekal dalam berbagai destinasi di kedua kota suci itu Bersumber dari Aisyah bahwa Nabi itu membawa air zam-zam Ia bercerita bahwa sesungguhnya dahulu Rasulullah membawa air zam-zam sebagai bekal Hadis Riwayat Turmuzi Selanjutnya, bagi siapa saja yang dengan tulus meminumnya Sambil berdoa kepada Allah SWT Agar disembuhkan penyakit yang dideritanya Maka akan dikabulkan doanya Mujarabnya, air zam-zam tidak hanya diminum saat orang yang berada di Mekah dan Medina saja Tapi juga ketika orang itu berada di kota mana saja di dunia ini Selain itu, orang yang meminum air zam-zam juga akan terbebas dari kemiskinan Ibnu Abbas bercerita Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Kami menyebut air zam-zam dengan syubahah yang mengenyangkan Kami juga mendapatkan air zam-zam sebagai sebaik-baik pertolongan Kebutuhan atau kemiskinan Hadis Riwayat Broni Secara historis, Nabi SAW tidak pernah merekomendasikan untuk mandi dengan air zam-zam Kecuali untuk diminum dan mengambil buzu Bersumber dari Usama Ia bercerita bahwa Nabi SAW minta didatangkan segantang air zam-zam Kemudian Rasulullah SAW meminumnya dan berwudu dengan air itu Hadis Riwayat Ahmad Nah, pemirsa Insiklopedia Alfati Sampai di sini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton!